Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali tentunya bersama saya Nah jadi pada kesempatan kali ini kita Kita masih membahas seputar flashback facebook ya Dimana disini Ketika video kita tiba-tiba dihapus Di facebook ya kemudian Fitur monetisasinya Juga dicabut ya Dan otomatis untuk fitur monetisasi kita Ya di dalam facebook facebook Itu akan mengalami yang namanya adalah Fitur monetisasi terbatas Nah karena disebabkan Mungkin kita melakukan sebuah re-upload Ataupun kita menggunakan musik yang berlisensi Ataupun berhak cipta ya Nah jadi disini kita langsung saja masuk ke dalam Oke disini kita langsung saja masuk ke dalam Dashboard profesional seperti ini Jadi jika kita sudah berhasil dimonetisasi Oke maka disini kita bisa berpeluang menghasilkan uang dari facebook Nah tentu Tidak instant ya Untuk bisa menghasilkan uang dari facebook ini Jadi tidak ada cara instant untuk bisa menghasilkan uang dari facebook Semua perlu proses kerja keras tentunya Nah disini jika kita sudah melakukan sebuah pelanggaran Kemudian video tiba-tiba dihapus oleh facebook Jadi apakah masih bisa dimonetisasi Nah jawabannya masih teman-teman ya Selagi teman-teman melakukan pelanggarannya Itu cukup satu kali atau dua kali saja Tonton Dan jika sudah Tiga kali melakukan pelanggaran Dan itu biasanya kita tidak bisa mendapatkan Fitur monetisasi lagi Nah disini untuk di facebook sendiri ada Fitur monetisasi bintang Kemudian ada iklan ekstrim dan juga ada fitur langganan Nah jadi pendapatan kita di facebook itu dari mana Jadi pendapatan kita di facebook itu dari Fitur monetisasi ekstrim dan juga fitur monetisasi real Tonton ya Nah disini untuk real sendiri belum saya dapatkan Dan saya dapatkan dari iklan ekstrim seperti ini Dan kemudian untuk metode pembayaran Nanti akan masuk di bagian pembayaran seperti ini Dan disini untuk statusnya bisa kita cek Tonton ya Nah disini statusnya sudah dibayar Tonton ya Jadi sudah masuk ke rekening Nah ini membuktikan bahwa Di facebook kita bisa menghasilkan uang Dengan menjadi konten kreator Di dalam kreator studio facebook Ataupun facepack facebook Tonton ya Nah kemudian apakah untuk video Yang sudah terlanjur dihapus di facebook Itu bisa dimonetisasi lagi Untuk facepacknya tentu bisa Nah disini teman teman Untuk solusinya Agar kita tidak terkena pelanggaran lagi Maka teman teman wajib Menggunakan ataupun mengupload video yang original Artinya buatan kita sendiri Dan tidak melakukan reupload Apalagi menampilkan video yang memiliki watermark Teman teman ya Jadi di facebook sendiri untuk saat ini Memiliki pembaruan terbaru Dimana juga terkadang ketika kita Menggunakan konten ori saja Masih terkena pelanggaran Apalagi kita melakukan sebuah reupload Teman teman ya Nah jadi intinya adalah Kita membuat sebuah video yang original Oke jadi jika teman teman untuk mengecek Pelanggaran kita dimana Jadi teman teman tinggal klik saja Di bagian fitur monetisasi seperti ini Oke kemudian disini Kita klik di bagian fitur monetisasi Seperti ini Kemudian kita klik di bagian iklan stream Disini kita klik di bagian Lihat masalah kebijakan Tonton ya Kita klik saja seperti ini Dan disini teman teman bisa mengetahui Untuk video-video yang melanggar Teman teman tinggal klik saja Di bagian kebijakan monetisasi partner Nah disini nanti Ketika ada video yang melanggar Nanti akan muncul disini Kemudian disini ada menu Mematuhi standar komunitas kami Tonton tinggal klik saja seperti ini Nah disini ada periksa notifikasi Kita klik saja di bagian periksa notifikasi Dan nanti untuk pelanggaran kita Itu akan muncul di bagian menu peringatan Jadi apakah untuk video Yang sudah terlanjur dihapus di facebook Kemudian apakah fanspack kita Masih bisa dimonetisasi Jawabannya bisa tonton ya Selagi kita cukup melakukan pelanggaran Satu sampai dua kali saja Nah jika kita melakukan pelanggaran ketiga kali Otomatis untuk fanspack kita Itu akan dihapus oleh pihak facebook Teman teman ya Nah jadi cukup seperti itu saja Untuk informasinya Semoga informasi ini bermanfaat Selamat malam Selamat berserah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!